Assalamualaikum halo semua ketemu lagi sama Kayani di channel Pia dan Lady hari ini kita akan membahas tentang larutan asam basah salah satu materi kininya di kelas 11 kalau kalian mendengar asam apa sih yang terlintas di pikiran kalian? rasa, asam itu lebih ke rasa kalau kita ingat ya bisa jadi ini jeruk bisa lemon bisa buah asam atau cuka kalau basah ada yang tahu contoh basah? apa ya? biasanya orang lebih senang, lebih sering dengar asam daripada basah basah juga banyak di kehidupan kita sehari-hari salah satu contoh basah itu yang berhubungan dengan sabun sampo pasta gigi kalian pernah dengar asam lambung GERD? nah itu termasuk asam jadi lambung kita ini menghasilkan asam di lambung fungsinya itu untuk pencernaan kimiawi nah kalau yang orang punya penyakit ma atau asam lambungnya naik berarti saat itu kadar asam lambung di lambungnya itu sedang tinggi salah satu cara biasanya mengkonsumsi obat mah nah tadi kan asam lambung menghasilkan asam berarti lawan dari asam adalah basah jadi obat mah itu isinya adalah basah biasanya magnesium hidroksida atau kalsium hidroksida tapi tidak disarankan untuk minum obat mah sih sebenarnya karena punya efek samping kalau jangka panjang saya punya salah satu cara untuk menghilangkan asam lambung yang aman murah tapi kita tidak bahas di sini nanti ada video lain nah yuk kita masuk ke asam basah kita akan membahas tentang derajat keasaman derajat keasaman atau pH dan derajat kebasaan atau POH derajat keasaman atau pH pH itu singkatan dari puisens DH plus atau pangkat dari ion H plus derajat dari ion H plus nah ini larutan ini menunjukkan derajat keasaman dari larutan yang diukur berdasarkan konsentrasi ion H plusnya konsentrasi lambangnya pakai kurung siku ya kalau di kimia rumusnya pH itu min log H plus H plusnya itu konsentrasi dari ion H plus nah ingat logaritma di pelajaran kelas 10 di matematika minat ya nah nanti diingat-ingat lagi ya pH yang menunjukkan nanti kalau dia kurang dari 7 itu berarti larutannya asam kalau dia sama dengan 7 itu netral lebih dari 7 itu basah semakin kecil nilai pH-nya berarti semakin asam larutan itu yang kedua derajat kebasaan POH nah POH atau puisens DH minus itu derajat kebasaan larutan yang diukur berdasarkan konsentrasi ion hidrosidanya dalam larutan rumusnya mirip sama ini cuma dia pakai OH jadi nanti bentuknya POH sama dengan minus log dari konsentrasi OH ini kalau POHnya kurang dari 7 berarti dia basah sama dengan 7 netral lebih dari 7 itu asam semakin kecil nilai POH maka semakin basah jadi ingat hati-hati kalau melihat soalnya nanti dia ngasihnya pH atau POH dia mintanya pH atau POH kalau dia asam harus dihitungnya pakai cara pH kalau dia basah ngitungnya pakai cara POH tapi dari asam ke basah dari basah ke asam bisa dihitung secara bergantian maksudnya gini kalau kamu punya basah terus kamu nanti ngitung dapatnya POH kamu bisa cari pH dari mana Kak? dari sini dari tetapan kestimbangan air air H2O di dalam larutannya dia bisa berubah mengion jadi haploh sama ohamid jadi nanti ada tetapan kestimbangan ingat pelajaran kemarin semester 1 nah kestimbangan di sini nanti konsentrasi H plus dikali konsentrasi ohamid KW itu nilainya 10 pangkat min 14 jadi 10 pangkat min 14 sama dengan konsentrasi H plus kali konsentrasi ohamid kalau kita kasih min log semua jadinya bentuknya gini min log 10 pangkat min 14 itu sama dengan 14 min log H plus kali ohamid bisa diubah jadi gini nah ini itu kan tadi sama dengan pH dan ini sama dengan POH jadi pH plus POH itu 14 jadi kalau kamu punya misal setelah dihitung dapat POH dari suatu basah itu 3 maka waktu menghitung pHnya itu tinggal masuk sini 14 sama dengan pH tambah 3 berarti pHnya 11 oke berikutnya kekuatan asam basah nah kekuatan asam basah ini menunjukkan kuat lemahnya asam basah didasarkan pada derajat ionisasinya derajat ionisasi lambangnya alpha derajat ionisasi ini menunjukkan seberapa banyak sih zat itu mengion jadi alpha itu sama aja jumlah zat terion dibagi jumlah zat mula-mula terus yang pertama asam basah kuat nah karena tadi alpha itu menunjukkan jumlah zat yang terion dibagi zat mula-mula asam basah kuat ini terion sempurna di lalutannya atau sisanya cuma sedikitnya maka alfanya dianggap 1 jadi asam basah kuat memiliki alpha 1 ya asam kuat itu isinya cuma ada 6 jadi kalian cuma ngafal yang kuatnya aja kenapa? selain kuat itu lemah semua jadi jangan ngafal siapa yang lemah hafalin siapa yang kuat selain kuat berarti lemah oke kenapa? karena waktu perhitungan nanti cara ngitung konsentrasi H plusnya itu berbeda untuk asam basah kuat dengan asam basah lemah nah kalau dilihat disini misal saya kasih perumpamaan asam itu HXIY berarti waktu dia mengion dia akan jadi XH plus plus Y amin nah X disini seperti yang di Arrhenius sebelumnya itu menyatakan valensi asam rumus konsentrasi ion H plus untuk asam kuat adalah X kali MA X nya valensi asam MA nya itu konsentrasi dari asamnya oke untuk contoh soal kita akan bahas di video nanti ya yang B ini basah kuat seperti tadi kalau asam kita ngafalin asam kuatnya basah juga ngafalin basah kuatnya gak usah ngafalin yang lemah jadi selain si kuat ini berarti basahnya lemah basah kuat itu cuma ada 5 NaOH KOH MgOH 2x CaOH 2x SROH 2x basah-basah kuat itu gampangnya diambil dari logam-logam golongan 1A dan 2A tapi gak semua enggak kenapa gak semua gampang melepaskan OH jadi kuat lemah suatu basah asam itu ketika seberapa mudah sih dia melepaskan ion H plus atau OH saya kasih contoh disini permisalannya LX sama OH dimana Y ketika dia terion jadi Y OH itu adalah valensi basah nah rumus konsentrasi ion OH untuk basah kuat itu Y kali MB rumusnya mirip sama asam tinggal valensi dikali sama konsentrasinya oke nah berikutnya ini untuk yang lemah asam basah lemah kalau tadi asam basah kuat itu terion sempurna asam basah lemah itu tidak terion semuanya jadi waktu dilarutannya dia akan terion sebagian jadi alfanya derajat ionisasinya itu antara 0 sampai 1 semakin kecil semakin mendekati 0 berarti semakin lemah asam basah itu nah yang pertama adalah asam lemah asam lemah adalah semua asam selain asam kuat tadi yang saya bilang hafalin asam lebih kuatnya aja contoh asam lemah khf ch3coh ini cuka hno2 h3po4 dan lain-lain dia memiliki tetapan ionisasi asam atau ka semakin besar nilai ka nya akan semakin kecil nilai ph nya semakin kecil nilai ph berarti semakin asam larutan itu oke jadi ka dengan nilai ph itu berbanding terbalik tapi makin besar ka makin asam ini rumus konsentrasi ion h plus untuk asam lemah ada dua tergantung nanti yang diketahui di soal apa kalau dia ngasih ka nya tetapan keasamannya itu pakai yang atas konsentrasi h plus sama dengan akar ka kali ma nah kalau dia ngasihnya alpha atau derajat ionisasinya pakainya yang bawah h plus sama dengan ma kali alpha nah nyari alpha atau ka itu bisa pakai rumus ini kadang suka disuruh cari berapa sih derajat ionisasinya nah bisa pakai ini kalau dia ngasih derajat ionisasi ditanyanya ka bisa pakai ini oke nah berikutnya basa lemah sama seperti tadi basa lemah itu semua basa selain yang kuat jadi hafalin yang kuatnya aja basa lemah juga memiliki tetapan ionisasi basa namanya kb kalau asam ka kalau basa kb kayak tadi semakin besar nilai kb maka semakin kecil poh nya berbalik terbalik cuma semakin kecil poh akan semakin besar ph poh sama ph kan berbalik terbalik juga nah jadi dia akan semakin basa makin besar kb makin basa makin besar kb makin kecil poh oke rumus konsentrasi ion ohaminnya itu sama coba kita lihat tinggal ganti huruf jadi benarnya ngafalin satu jenis tinggal ganti hurufnya kalau asam pakai H plus kalau dia basa pakai ohamin asam ka dia kb dikali m ini m kali alpha sama ya tinggal pakai hurufnya ganti ka kb nah hubungan ka dengan kb itu sama dengan kw ka kali kb sama 10 pangkat min 14 oke yang terakhir ini rumus konsentrasi ion H plus gabungan kadang ada soal yang ngasih asam ini dicampurkan dengan asam lain sama-sama asam dicampurin berapa H plus nya berapa pH nya itu pakai cara ini jadi tinggal cari konsentrasi H plus nya dari larutan 1 dengan larutan 2 kalau ada lebih dari 2 bikin lagi tinggal tambahin disini jadi konsentrasi H plus dari larutan pertama dikali volumenya ditambah konsentrasi H plus dari larutan kedua dikali volumenya kalau ada ketiga juga gitu konsentrasi ketiga dikali volumenya per total volume volume 1 tambah volume 2 kalau ada volume 3 berarti tambah volume 3 nah mungkin disini tricky nya itu lihat dia jenis asam dia masuk asam kuat atau asam lemah sih jadi waktu menghitung H plus nya konsentrasi H plus nya itu tergantung jenis asam nya nanti oke begitu 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 dengan OH min OH min gabungan juga gitu sama caranya kayak tadi tinggal dicari OH min nya berapa yang pertama yang kedua berapa digabung pakai rumus ini dari sini baru kalian bisa cari PH atau POH nya oke langkahnya sama kayak nyari PH POH biasa jadi setelah nyari H plus cari PH pakai min log H plus atau setelah cari OH min pakai POH min log OH min baru cari PH tinggal 14 dikurang POH oke sampai sini dulu penjelasan tentang asam basah jangan lupa like dan subscribe via dan lady karena kita akan menambahkan video-video penjelasan materi berikutnya dan nanti juga ada video penjelasan tipe-tipe soal untuk larutan asam basah ditunggu ya nah untuk instagramnya disini ada ringkasan-ringkasan materi jangan lupa di follow ya oke sampai sini dulu ya penjelasannya da tiba tiba